Dalam kondisi yang sehat, dan seperti biasa, sambil menemani Anda bersantai di akhir pekan, Sabtu pagi ini kami akan kembali menghadirkan Best World Boxing. Kami akan mengangkat tema, yaitu adalah aksi sang bintang. Karena ada seorang petinju yang kebintangannya sangat luar biasa. Bahkan setelah memutuskan untuk gantung sarung pinju, ataupun juga sudah pensiun, namanya masih besar. Kemudian juga hata kekayaan yang masih juga begitu banyak dimiliki. Dia adalah Floyd Mayweather Jr. yang memang belum tersentuh atau tidak tersentuh kekalahan sepanjang karirnya di pinju profesional. Tapi saya, Putri Viola, tidak akan pernah sendirian untuk bisa menemani Anda menyaksikan Best World Boxing kali ini. Karena sudah hadir di samping saya, Bung May, Floyd Mayweather Jr. Karena setelah mengakhiri kiprahnya di kancah pinju profesional, dia masih tampil, walaupun hanya sebatas pertandingan eksepisi. Lalu lawannya adalah John Moore. Apa penilaian Anda mengenai petinju yang satu? Yang berlangsung pada 8 Desember 2007 silam begitu, Pumat Ines. Ya, betul. Dalam pertandingan... Semua antara Ricky Hatton dengan Pumatul Valtteri Jr. ini hanya bertahan 10 ronde saja. Setelah itu kita lihat juga bagaimana ruapan, apresiasi, kegembiraan dari Pumatul Valtteri Jr. yang tidak habis-habisnya saat meraih kemenangan ini, kemenangan KU, di pertandingan ke-39-nya. Artinya pada saat 2007 itu, tata tepatnya 4 Desember 2007 itu, Fort Mawadry Junior berhasil mengoleksi kemenangan ke-39 dan belum tersentuh kekalahan. Tapi ada hal yang menarik juga, karena setelah pertandingan ini berlangsung, yaitu tepatnya pada 6 Juni 2008, nah, Fort Mawadry Junior ini memutuskan untuk berhenti ataupun juga pensiun dari kancah pinju profesional, walaupun kemudian setelah itu, ya berubah pikiran, kembali lagi untuk bisa pertanding di dalam ring. Ini apa sebenarnya yang membuat Fort Mawadry Junior beberapa kali seperti itu, memutuskan untuk pensiun, tapi benar-benar kembali. Dia bisa, dia bisa. Teratas dari ranking atlet terkaya di dunia pada saat dia masih berprofesi sebagai petinju profesional. Kan jangan-jangan sebenarnya mungkin bisa jadi kedua petinju ini kemudian balik lagi untuk rematch lagi, bertemu lagi. Iya, pasti. Kalau di sekarang dengan, sekarang dengan... Ya, mencari keuntungan para petinju-pada petinju ini, termasuk juga Fort Mawadry Junior, sehingga tadi sempat kita bahas, mengapa kemudian dia sempat mengutarakan, bahkan sudah memutuskan, mengumumkan beberapa kali untuk pensiun. Terakhir yang kemarin pensiun juga adalah Amir Khan, sempat saya singgungi juga pada pesawat pusi pekan lalu memutuskan untuk pensiun, Amir Khan, begitu. Iya, betul. Saya singgungi juga Fort Mawadry Junior, kali ini adalah Fort Mawadry Junior berhadapan dengan Miguel Cotto. Kalau tadi tahun 2007, dan duel ini akan maju sedikit, ini adalah pertandingan yang berlangsung pada 5 Mei 2012. Apa yang Anda masih ingat dari pertandingan ini? Iya. Itu profesional, ada kemenangan atas Mickey Hatton, dan juga atas Miguel Cotto. Mungkin terakhir penutup perbincangan kita, sekaligus juga menutup Facebook Boxing kali ini. Bung Martinez. Iya. Maksudnya, terima kasih sudah menemani kita semua, Facebook Boxing. Dan jangan lupa, Facebook Boxing, besok kami akan kembali di jam yang sama, jam 9 pagi. Facebook Boxing, kami akan kembali lagi mengajak Anda bernostalgia untuk bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan apik di masa lampau. Saya juga akan ingatkan Anda, mengajak Anda untuk bisa menyaksikan. Malam hari ini, pukul 22.00, di Indonesia Perat, ada One Pride, Fortnite 58.00. Yang pastinya seru, dan juga akan memperbutkan 2-1 pejuara. Jadi jangan sampai Anda lewatkan. Saya Putri Viola, pamit. Selamat siang. Salam sepuluh, Tuhan.